Halo semuanya, welcome back to my channel ya Setelah sekian lama gue gak bikin konten apapun di channel ini Sekarang gue comeback karena ada yang bikin gue antusias nih Sebelumnya, happy new year to everyone To all my friends, happy new year 2022 I hope in this new year Kalian semua bisa diberi kebahagiaan Selalu bahagia Berceki yang melimpah Dan dilimpah kesehatan fisik yang prima gitu Karena di jaman pandemi ini Kesehatan itu ya adalah hal yang paling penting atau paling vital Oke, ya Tadi gue udah singgung tentang hal yang bikin gue comeback Atau antusias lagi bikin video ya Sampai gue bela-bela ini bikin videonya atau reviewnya Karena gue mau ngebahas salah satu One of the best ya Bahkan mungkin the best pusia series in 2021 ya In the last year The title is Luoyang Judulnya adalah Luoyang Luoyang Seperti yang Kita semua udah tau Baru kemana aja tamat Dan Di grup gue ya Di grup WA gue Di grup WAKG ya terutama Gue punya temen-temen Atau sahabat-sahabat Sahabat-sahabat terbaik gue lah Yang Nemenin gue nonton dari awal Dari episode 1 Sampai tamat Episode 39 tamatnya Terutama adalah Gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih Buat bimbingan-bimbingannya Buat seluruh bimbingan kalian Terutama Erce Lydia Wativan Yang sangat berapi-api Sangat membara sekali Jika Sedang gosipin Atau seru-seruan di grup Atau Jabri ke gue Bahas tentang Luoyang Dia yang paling Ibaratnya beliau Erceku itu Lydia Wativan Erce yang paling Luas pengetahuan Tentang dunia Persilatan Dunia usia Dia yang paling Mengerti tentang segalanya lah Dari mulai Soundtrack Budaya Kostum Sejarah Pokoknya She is the best She is the best You are my mentor And Will always be my mentor You have been my mentor And You will always be my mentor Erce Thank you so much for Teaching me For teaching me For learning me Ya Kita sering tau-tau bareng sih Tiap japer-japerin Atau di grup Atau bahkan di facebook Misal Juga My bestie My bestie Vika Ramya Sinta Dia juga Ngefans Samping Fans Sama Ngedolain banget Sama Kau Pingcu Sama Kau Pingcu Sambil dibilang hidungnya bagus Bahkan PPWA nya aja Pake Kau Pingcu Laksmi dan Galuh Kita berdua sering Japri-japrian Bahas Loyang Susruan Juga di grup Kita tau-ketau bareng Kita saling bertukar pikiran lah Baik itu Lewat Japri Chat Ataupun di grup Lalu Ada lagi Cifrancis Cifrancis Dan Bro Setianto Juga Suje Linda Olivia Cuma Secego ini Cilin Cicel Ya Suje Linda ini Linda Banyak diem sih Yang paling diem mungkin Dia nonton Tapi diem Dia gak Gak Banyak Loceh di grup lah Istilahnya Oke Sebelum masuk ke pembahasan Tentang apa itu Loyang dan Singkat Cerita Atau rangkumannya Gue mau jelasin bahwa Oke Gue akuin bahwa This series Is not Everyone's cup of tea Maksudku This series Is not Everyone's cup of tea Memang Ini series bukan Belum tentu Mungkin Belum tentu Disukai oleh Banyak orang Orang disini kan Busia lovers ya Para pencinta busia Karena kan Pencinta busia itu Juga terbagi-bagi Ada yang suka Genrenya Yang ringan-ringan Atau romance Romcom Misalnya romantic comedy Yang banyak romance-nya Atau Kalau yang gak ada romance-nya itu Gak betah Nantinya Nah Buat kalian yang Demen banget sama romance Mendingan Ya Jangan nonton ini sih Karena Ini tuh Apa ya Bikin bingung di awal Bikin bingung Banyak tanya-tanya Banyak misteri Banyak teka-teki Yang harus dipecahkan oleh Tiga karakter utama ya Koping Chu Balihonggi Dan Wusi Kalau kalian suka romance Ya Mending gak usah nonton sih Karena ya Bukan genre kalian Bukan genre kalian ya Bukan selera kalian lah Ini Bahkan dialog-dialognya itu Sangat cepat gitu Mereka tuh Bercakap-cakap tuh Dengan Dengan intensitas yang cepat Yang bahkan Gue sering Ulang-ulang lagi tuh Ah tadi Teksnya kecepetan Ngomong apa sih tadi Ngomong apa sih Ngobrol apa Gitu Jadi kalau nonton ini tuh Fisik gue Fisik gue ya Terutama itu harus prima Jangan ngantuk Jangan delenger Jangan ngelamun Atau jemainan handphone Ya Kalau Udah mulai Terganggu Mending stop dulu Pause dulu Karena kalau udah mulai Kayak gitu Itu Gak bakal Merasuk Kedalam cerita Kedalam film tersebut Gitu Bikin kita tuh gak Menyelami Cerita yang sangat Berbobot banget Ini ya Ya Gue aku ini Dari aspek apapun Sangat berbobot Sangat bagus Perfect Langsung aja gue kasih Skor 9,5 Dari 10 Untuk 9,5 Dari 10 Untuk seri ini Gila Ini keren sih Walaupun minim romance Minim banget Sangat minim romance-nya Tapi Bener-bener Mesok banget Di hati gitu Tentang Sosok seorang Kaupin Chu Yang bener-bener The real hero The true hero The true hero The real hero Kaupin Chu Tentang perubahan karakter dia Yang awalnya tuh Kurang berperasaan Setelah bertemu Gusui Jadi Lebih berperasaan Lebih hangat Atau lebih peduli Kepada Orang lain Tentang Bayli Hongi yang Ya Sejak Ayahnya meninggal Dan dia menikah Dengan Nona ke-7 Keluarga Liu Wah itu juga Dapet tuh Perubahan karaknya Yang Ya si Bayli Hongi atau Orang emang Diberkahi dengan Otak yang jenius Dalam cerita ini Jadi Loyang Ini Film yang Tipe-tipe yang Semi-semi Detektif Semi-semi detektif Kerajaan Mengungkap Kasus gitu Diawali dengan Kasus Kekacauan Di ibu kota Ya Tentang Pembunuhan Mata-mata Yang mana Pembunuhan Mata-mata Di ibu kota ini Ya Yang ayah dan anak Itu yang episode 1 Berhubungan dengan Kematian Ketujuh Sahabat-sahabatnya Kau Pingcu Ya Tujuh sahabat-sahabatnya Kau Pingcu Dari desa Puliangcing Nah Itu akan terus Progresnya Cerita itu Akan semakin intens Semakin intens Secara konsisten Dari 1 Sampai 39 Kita bakal Diberi Kejutan demi Kejutan Yang Bikin mulut kita Melongo Merasa Hah Kok Gini Oh Itu Kok kayak gini Gitu Banyak sekali Plot twist-plot twist Yang gak terduga Plot twist yang Sangat Uncreditable Gitu Sampai shock Gitu Pas nontonnya Bahkan Yang dari awal Ada beberapa orang Yang patut Dicurigai Ya emang Kalian harus Detail nontonnya Dan Inilah bahwa Misalnya A Ini curiga Ini pasti Bisa jadi Sebenarnya Jadi salah Ya Balik lagi Ketadi ke Kasus Pembunuhan Di Ibu Kota Dan Ketujuh sahabat Kopinci Yang terbunuh Yaitu Mereka bertiga Toko utamanya Melidiki Seorang atau Kelompok Siapakah yang Ada dibalik Semua itu Sampai yang menyebabkan Bapaknya Si Erlang Mati Terus Terus Banyak lagi Kekacauan atau Pembunuhannya Atau Atau Hal-hal Chaos Gitu Yang intinya Tentang Ambisi Dari Sekelompok Orang Atau Seseorang Yang Memiliki Ambisi Gila Setinggi Langit Kayak Ingin menjadi Dewa Kayak Ingin menjadi Kaisar Langit Ingin menguasai Dunia Tentang Kesterakan Atau Kegewisan Atau Ketamakan Jadi Ada sebuah Klan jahat Klan yang Klan Jahat Yang sangat Terstruktur Terorganisir Sangat rapih Gerak keriknya Sangat ransiat banget Sampai Bikin gue Gemes Ini klan apaan sih Kayak Susah banget Diungkap Susah banget Di Apinya Dibongkar Ternyata Klan ini adalah Ya Sonton sendiri Gini ya Gitulah Namanya adalah Klan Cuncu Atau Klan Cuncu Cuma Ya Kalau gue ceritakan Spoiler Jadi gak seru dong Dengan kalian nonton sendiri Karena Serius Ini The best Gue sampai kehabisan Kata-kata Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Bagusnya serial ini Karena ya Emang sebagus itu Sesempurna itu Jadi Ya Bagai berapi-api gitu Makanya di grup Selalu rame itu Selama sebulan itu Bahas loyang Terus kita-kita Yang pada nonton Nombar kemarin Ya Oke Oke teman-teman Gue pikir itu aja ya Dulu ya Yang bisa gue sampaikan Tentang loyang ya Ini Serial usia yang Setelah Long balat Setelah long balat Baru gue Enjoy lagi nonton Usia ya Loyang ini The best Masterpiece Cuma satu kata Yang bisa mendeskripsikan Loyang Itu Maha karya Atau masterpiece Si Maboyang Emang top Di Dicerita keduanya Yang diserikannya Setelah pertama Longsday in Chang'an Itu bagus Ini jauh Jauh lebih bagus Selain kata Erce Itu much much better Dengan sangat Minim sekali Plot hold Kalaupun ada kekurangan Itu adalah Episode Finishingnya itu Terlalu di Terlalu buru-buru gitu Harusnya sih Kalau Sampai 40 Digenepin aja 40 40 episode gitu Itu mungkin Bakal stop sih Cara Menyelesaikan Kasus terakhir Bakal Sepertinya lah 10 Sepertinya Yang gue bilang tadi Nilainya adalah 9,5 Oke Jadi gimana menurut kalian Yang sudah pada nonton Berapakah nilai dari lo yang ini Dari 0 sampai 10 Oke Oke Thanks for watching Jangan lupa subscribe Like and comment Channel youtube gue juga bagikan kepada seluruh teman-teman kalian Atau grup kalian Atau sosbet kalian yang pada suka nonton Film silat mandarin Atau film kolosal Atau istilahnya wusia Oke Thank you See you next time